Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Handayani Sumeran Indrati Pada part kedua Tentang pendidikan karakter di Raudatul Asfal Selanjutnya apa yang akan jadi bahasan kita Kalau yang kemarin kan lebih kepada Definitif, apa itu pendidikan Karakter pada anak usia Dini khususnya di Raudatul Asfal Apa tujuannya dan Bagaimana kita melaksanakannya Nah kali ini yang akan kita bahas adalah Strateginya, gimana caranya Bagaimana strategi kita melakukan Pembiasaan-pembiasaan Dalam pendidikan karakter di Raudatul Asfal Ini penting sekali untuk kita sama-sama ketahui Yuk kita sama-sama diskusi Bismillahirrahmanirrahim Strategi dalam membentuk Kebiasaan dan karakter islami pada siswa Raudatul Asfal Ini adalah hal yang cukup menarik Karena ketika kita bicara strategi Berarti kita bicara langkah-langkah Apa yang bisa kita lakukan Baik teman-teman semuanya Ini adalah harapan Harapan dari pendidikan karakter Islami yang sedang kita bangun Di Raudatul Asfal Apa yang sedang kita Bina Mudah-mudahan kita berhasil Ini harapan kita Yaitu pertama menumbuh kembangkan Nilai-nilai moral dan spiritual islami Yang kedua menumbuh kembangkan Nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan Yang ketiga mengembangkan Interaksi positif antara peserta didik Dengan guru dan orang tua Yang keempat mengembangkan Interaksi positif antara peserta didik Kemudian merawat diri dan lingkungan sekolah Kemudian mengembangkan potensi diri Peserta didik secara utuh Dan yang terakhir Pelibatan orang tua dan masyarakat di sekolah Kira-kira gimana ya strateginya Yuk kita lihat deh Yang pertama nih Menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang islami Saya membaginya menjadi tiga kegiatan Yang pertama adalah kegiatan wajib Yang memang mesti dilakukan Kemudian ini contoh pembiasaan umum Dan yang ketiga adalah contoh pembiasaan periodik Kegiatan wajib ini maksudnya adalah Kegiatan yang memang kita desain selalu ada Selalu ada Dan Betul-betul kita perhatikan Distribusinya Distribusi pembagiannya Misalnya doa-doa Doa ini kapan kita ajarkannya Hadis misalnya juga kita ajarkannya Kapan jadi ada pembagiannya Ada tahapannya Ada sintaksnya ya Terus kemudian ada Pembagian Apa namanya Jumlah yang mau diajarkannya Seperti itu Ya dan ini juga disesuaikan dengan level usia mereka Baik Disini untuk Menumbuh kembangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang islami Kegiatan wajibnya adalah guru dan peserta didik berdoa bersama Sebelum dan sesudah pembelajaran Dipimpin oleh Yes Peserta didik Jangan dipimpin terus sama bu gurunya ya Jadi kita juga membangun karakter kepemimpinan Saya paling suka ketika saya jadi asesor Saya datang ke satu lembaga Kemudian lembaga itu mempersilahkan peserta didiknya untuk memimpin Saya merasa optimis bahwa suatu saat akan lahir pemimpin-pemimpin hebat di masyarakat Mereka bergantian Tentu saja di bawah bimbingan guru Kemudian contoh pembiasaan umumnya Membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama Baik dilakukan di sekolah maupun di rumah Saat online ini bisa menjadi design Design bahwa anak itu memang kita minta untuk belajar Atau mereka beribadah berjamaah bersama keluarga Kemudian pembiasaan periodiknya bagaimana nih Pembiasaan hari besar Islam Kegiatan yang sederhana Penuh khidmat Baik itu untuk penyimbangan pengembangan yang bergantung orang dan spiritual yang Islam Baik yang berikutnya adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan Kegiatan wajibnya ini yang bisa Bapak Ibu pilih atau laksanakan adalah Upacara bendera Tentu saja upacara bendera yang sangat sederhana Gak ada penaikan bendera Karena mereka mungkin memang belum bisa Cukup kita ada tiang bendera Dan disana ada bendera yang mereka bisa pandang Dan bisa mereka hormati Kemudian mereka membaca ikraf nanti Dan di setiap lembaga yang saya lihat Ikrafnya berbeda-beda Dan semuanya gak ada yang jelek Semua bagus Kemudian kegiatan baris berbaris Apalagi ada satu kata di dalam baris berbaris Berbaris, berbaris, ayo kita berbaris Luruskan, luruskan, luruskanlah barisan Rentangkan, rentangkan, rentangkanlah tanganmu Ayo kita berbaris di muka kelas Dan disini ada satu semangat disana Seperti mas gitu ya Dan saya suka sekali Dan anak-anak gak ada yang gak suka Semuanya suka Kemudian sesudah berdoa Mereka menyanyikan lagu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Atau kalau misalnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya Karena mungkin usianya masih kecil Empat tahun misalnya Belum bisa Kita bisa ajarkan mereka lagu-lagu nasional Yang mudah Terus kemudian Sebelum berdoa Saat mengakhiri hari Menyanyikan lagu satu daerah Sesuai dengan daerahnya masing-masing Bapak ibu ada di daerah mana Bisa menyanyikan lagu itu Dan bahkan bisa juga menyanyikan lagu-lagu Daerah yang lain Kita memperkenalkan kekayaan bangsa Indonesia Nah contoh pembiasaan umumnya gimana? Contoh pembiasaan umumnya nih Untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan Mengenalkan beragam keunikan potensi daerah Ya misalnya dengan media Dengan kegiatan Misalnya juga bisa dengan Apa namanya Ada pekan khusus temanya ya Pekan budaya nusantara Atau kita pilih satu budaya tertentu Yang menjadi tema kita Kemudian yang periode gimana nih? Perayaan hari besar Ya Dengan Semangat Semangat kebangsaan Apa nih hari besarnya? Misalnya Agustusan ya Terus Bisa juga hari pahlawan Hari Kartini dan sebagainya Selanjutnya yang ketiga Adalah mengembangkan interaksi positif Antara peserta didik Dengan guru Dan juga dengan orang tua Kegiatan wajibnya gimana nih? Sekolah mengadakan pertemuan orang tua siswa Setiap tahun ajaran Mensosialisasikan Mensosialisasikan visi Aturan materi Pembelajaran Pembelajaran Rencana Capaian Perkembangan Terus kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan yang lain Seperti misalnya parenting dan sebagainya Kemudian contoh pembiasaan umum Kita mungkin bisa membuat satu budaya di RA kita Budaya kerja atau budaya madrasah RA kita Itu ada kata misalnya Rama Sehingga 5S Ya itu menjadi gerakan 5S ya Senyum, sapa, salam Santun dan sebagainya Dan disini Akhirnya seluruh warga Di madrasah itu melakukan itu Tidak hanya siswa yang harus melakukan itu Tapi guru dan orang tua juga seluruh warga madrasah Ya Guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal Untuk menyambut kedatangan Jadi jangan sampai muridnya datang duluan Ya Dan itu sudah didesain Ada SOP-nya Bagaimana SOP penyambutan dan sebagainya Kemudian contoh pembiasaan lagi ini Pembiasaan yang sifatnya periodik ya Misalnya kita minta ya kepada orang tua Bahwa perlu dilatih, dibiasakan Ketika berangkat Itu berpamitan dulu Cium tangan Dan bagaimana kita juga menghargai Apa yang menjadi norma-norma Di dalam keluarga mereka Yang tentu saja setiap keluarga memiliki norma-norma Yang berbeda berdasarkan budaya mereka Maksim-maksim Ya kemudian Bisa juga dengan pembiasaan Pembiasaan di dalam Di madrasah kita Ya atau di rumah dengan Mengucapkan salam Kemudian Menghargai Setiap pendapat Dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak Untuk bisa menjadi pemimpin Baik di dalam kelas maupun di rumah Kemudian mengembangkan interaksi positif antar peserta didik Nah ini dia nih Kita perlu mendesain ini Supaya mereka bisa berinteraksi Sesama Serta didik ya Misalnya bagaimana Mereka diberikan kesempatan Untuk melakukan kegiatan-kegiatan Secara kolaboratif Ya Secara kelompok Dan mereka juga diberikan kesempatan Untuk bermain bersama Yang tentu saja Mereka Diperhatikan atau dibimbing oleh orang yang dewasa Jadi Kita memang membuat Satu desain pembelajaran kolaboratif Kemudian Pembiasaan umumnya Di sini ada gerakan kepedulian Kepada sesama warga sekolah Ya misalnya menjenguk yang sakit Atau bahkan Lebih daripada itu Kita bisa juga peduli dengan Peserta didik di lingkungan RA kita Misalnya kalau ada yang Sekolah kebanjiran Ya Atau kebakaran Atau di provinsi lain Seperti waktu itu ya Aceh Terkena musibah Kemudian Kalimantan Yang terkena asap Kemudian di Palu Kami semua Siswanya diajak Untuk berpartisipasi aktif Mengumpulkan dana Untuk kemudian kita kirimkan Dan kemudian secara periodik ini Ya itu tadi ya Kita bisa gerakan peduli kemanusiaan Ketika ada musibah Kalau yang Pembiasaan umum Kita bisa buat celengan Misalnya ya Atau Kotak infak Atau one day one coin Yang itu semua nanti Bisa kita kumpulkan Dan ini pembiasaan yang umum Kalau yang periodik Itu kalau Ada musibah-musibah Yang kemudian Kita bisa galang dana Untuk membantu Dan Keterlibatan anak disini itu Luar biasa Saya Sudah membuktikannya ya Kepada beberapa anak Yang sekarang sudah dewasa Murid-murid Saya tanya apa yang berkesan Mereka mengatakan bahwa Yang paling berkesan adalah ketika Mereka melakukan pengumpulan dana Dari masyarakat Mereka keliling ke warga juga Untuk menjual kupon Dan kuponnya itu Setelah dikumpulkan Untuk melakukan bakti sosial Masya Allah Baik Merawat diri dan lingkungan sekolah Merawat diri dan lingkungan sekolah Di sini ada kegiatan wajibnya Nah kegiatan wajib memang sudah didesain Tentu saja oleh sekolah Yaitu kerja bakti Membersihkan lingkungan Kegiatannya itu biasanya Ada jumat bersih Ada jumat peduli Ya Dan Bapak Ibu bisa mendesain Kegiatan apapun Yang memang cocok di Lembaganya masing-masing Nah pembiasaan umumnya Gimana nih Ya pembiasaannya adalah Dengan Memahami fasilitas Apa saja yang ada di Lembaga Dan fasilitas yang ada di rumah Dan bagaimana kita secara bertanggung jawab Dan anak-anak secara bertanggung jawab Menggunakannya Seperti berhemat listrik Matikan Pembeda tidak digunakan Matikan keran air Dan gunakan semua secara efisien Termasuk kertas Bagaimana mengelola sampah Dan bagaimana Juga di seluruh lingkungan Baik siswa maupun Lembaga pendidikan Memperhatikan lingkungannya Seperti kebersihan Pengelolaan sampah Kantin yang bersih Dan sebagainya Jadi Kebersihan ini Menjadi tanggung jawab bersama Insya Allah Kemudian Pembiasaan yang Sifatnya periodik Jadi disini Mengajarkan simulasi antri Sebenarnya Kalau di R.A. tuh Antri banyak ya Antri berwudu Antri ambil makanan sehat Dan antri-antri yang lain Banyak sekali Dan ini adalah kegiatan Yang sangat membangun karakter Kemudian Ada piket Kebersihan Jadi anak ikut terlibat Practical life Mereka juga ikut nyapu Membersihkan kaca Yang penting aman ya Dan mereka dibekali Dengan Apa namanya Alat-alat kebersihan Yang aman Seperti ketika mereka Mau membersihkan Mereka Mereka bertanggung jawab Terhadap sampah mereka Dan yang keenam Adalah mengembangkan Potensi diri Sebagai peserta didik Secara utuh Ya kegiatan wajibnya Apa nih Misalnya Ada kegiatan Di pojok buku ya Pojok perustakaan Mini Kemudian Bagaimana memanfaatkan Waktu Sebaik-baiknya Dengan berolahraga Misalnya Atau kita mendesain Ada pembelajaran Permainan tradisional Kemudian Kita melakukan Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Pengembangan potensi Anak Secara utuh Misalnya kita melihat Apakah mereka memiliki Potensi Fisik motorik Sehingga Sebenarnya Anak-anak ini adalah Para atlet Yang akan muncul Di masa yang akan datang Akan membanggakan Indonesia Kemudian Contoh pembiasaan umumnya Dengan Ini tadi ya Memiliki tabungan Mereka punya tabungan sendiri Dan Mereka Bisa dibuatkan celengan Di sekolahnya Atau di rumah Dan bisa dibukakan Buku rekening Kemudian Membangun budaya bertanya Tentu saja Dengan pendekatan Sientifik Atau kita menggunakan Inquiry learning Kemudian Membiasakan Berlatih Menjadi pemimpin Ya Baik Kegiatan-kegiatan Awal Kegiatan inti Maupun kegiatan penutup Dan disini Yang periodik nih Ya Jadi Yang periodik ini Biasanya Anak-anak itu Memang kita Secara bergantian Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang positif Dan membangun Potensi dirinya Dengan Berbagai penghargaan Yang bisa kita berikan Kepada mereka Apapun yang mereka lakukan Bisa kita berikan penghargaan Sampai kalau kita bingung Ini anak potensinya apa Ya bingung Coba kita lihat Bagaimana Cara dia menabung Apakah dia bersemangat Ketika menabung Kita bisa sampaikan Padanya bahwa Kamu juara menabung Atau kamu juara berimpak Atau kamu ahlak terbaik Dan ini bisa membangun Potensi mereka Masya Allah Sekarang yang ketujuh Sekarang yang ketujuh adalah Pelibatan orang tua Dan masyarakat di sekolah Kegiatan wajib Pembiasaan Dan pembiasaan periodik Kegiatan wajibnya apa nih Nah Pelibatan orang tua Dan masyarakat di sekolah Kita bisa bikin pameran loh Ya hasil kreativitas anak Kita pajang Kita bikin exhibition Kemudian masyarakat Dan orang tua bisa lihat Dan mereka juga bisa beli Ya hasil itu Dan itu sangat membanggakan Buat anak-anak Kita memberikan apresiasi itu Kemudian Bisa juga Ketika kita memperlihatkan Potensi anak dengan Penta seakhir tahun Bahwa ini loh potensi mereka Mereka udah bisa Bahasa Arab sedikit Bahasa Inggris sedikit Mereka sudah mampu Membaca Al-Quran Menghafal hadis Dan sebagainya Dan kemudian orang tua Dan masyarakat Memberikan apresiasi Contoh pembiasaan umumnya Adalah Kita bisa minta Orang tua mengikuti program Yang ada di lembaga kita Kalau di RASA ya Anahal itu ada program Ayah bercerita Terus ada program Ayah, Bunda, Bacakan Aku Buku Dan sebagainya Jadi ada kegiatan-kegiatan Yang melibatkan keluarga Nah contoh pembiasaan periodik nih Bagaimana Mengakomodasi kegiatan kerelawanan Oleh peserta didik Dalam memecahkan masalah-masalah Yang ada di lingkungan Sekitar sekolah Masya Allah berat banget Keliatannya Ini mudah ya Saya pernah melakukannya Anak itu diminta Pegang papan Ada dua Papannya itu senyum Dan papannya itu sedih Mereka berkelompok Berlima-lima Mereka keluar dari Halaman RA Pada waktu itu Belum pandemi ya Mereka keluar Dan mereka Berada di satu tempat Dan mereka tunjukkan Senyum atau sedih Kalau mereka suka Dengan lingkungan itu Mereka kasih senyum Dan difoto oleh gurunya Kalau mereka tidak suka Mereka kasih sedih Dan Masya Allah Mereka bisa melihat Bahwa ada sampah-sampah Yang berantakan Ada taman yang tidak terawat Dan mereka Menunjukkan Wajah sedih Dan setelah di Lembaga atau di RA Kami tanyakan Kenapa kamu bersedih Mereka bercerita Kemudian kami juga tanyakan Apa yang bisa kamu lakukan Untuk membantu Supaya itu tidak terjadi Masya Allah ya Mereka Berceloteh Dan itu menarik sekali Ya dan Disini masyarakat Dari berbagai profesi Terlibat Berbagi ilmu Nah disini ada Pengenalan profesi Orang tua Dan itu menarik sekali Ya Pasti teman-teman juga Sudah pernah coba Kalau yang belum Boleh dicoba Nah ini peran Para pelaku pendidikan Kita mulai dari Kemenang pusat Disini merumuskan Kebijakan Gerakan menumbuhkan Karakter islami di era Mengkoordinasikan Pelaksanaan kebijakan Menyusun panduan Pelaksanaan Sosialisasi Melaksanakan kerjasama Dan pemberdayaan peran Peran serta masyarakat Evaluasi hasil Pelaksanaan Itu peran Dari Kemenang pusat Kalau kandil kemenang Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Nah ini merumuskan Merumuskan kebijakan teknis Melakukan bimbingan teknis Melaksanakan kerjasama Dan pemberdayaan peran Serta masyarakat Melaksanaan pemantauan Dan evaluasi Kalau di Kemenang Kabupaten Kira-kira apa yang bisa dilakukan Merumuskan kebijakan teknis Melaksanakan bimbingan teknis Melaksanakan kerjasama Dan pemberdayaan peran Serta masyarakat Melaksanakan pemantauan Dan evaluasi Ya tapi itu di Tataran Pemberitahan Ya nah sekarang Yang bagian kita nih Ya bagian kita adalah Sekolah Guru dan tendik Atau tenaga pendidik Apa ya yang bisa kita lakukan Menyusun program Dan rencana kerja sekolah RKS Ya atau kita mengenalnya RKT Rencana kegiatan tahunan Ya kemudian sesuai sumber daya Dan sumber dana yang tersedia Dan biasanya ini dilakukan di RAKER Ya dan kemudian Diletakkan di KPSP Kemudian yang kedua Adalah menerapkan Pembiasaan nilai-nilai baik Dari kegiatan wajib Pembiasaan umum Pembiasaan periodik Ya di lingkungan madrastah Ya dan konsepnya Jangan lupa bahwa Madrastah kita ini Era ini adalah Taman bermain Ya Kemudian menerapkan Pembiasaan nilai-nilai Karakter islami Berdasarkan aktivitas Hari yang Mingguan Bulanan Semester Dan tahunan Menjalin kerjasama yang baik Dengan orang tua dan masyarakat Itu tugas sekolah Yang di dalamnya ada guru Dan tenaga pendidikan Lalu bagaimana dengan Peran keluarga Peran keluarga ini Membuat komitmen Antara anggota keluarga Untuk menemukan Karakter islami Melaksanakan Di lingkungan keluarga Sebagai upaya Untuk menanamkan pendidikan Sosial dan keluarga Agar memperkuat Nilai-nilai islami Bagi keharmonisan keluarga Yang ketiga Menerapkan pembiasaan Nilai-nilai karakter islami Baik kegiatan wajib Pembiasaan umum Maupun pembiasaan periodik Sehingga Perlu kiranya Setiap lembaga Mensosialisasikan Apa programnya Jangan sampai Keluarga gak tahu Dan masyarakat Menyusun program kerja Membangun karakter Dalam rencana kerja RT RW Kemudian melaksanakan Di lingkungan masyarakat Sesuai dengan nilai-nilai Budaya masyarakat Setempat Kemudian juga Menerapkan pembiasaan Nilai-nilai baik Kegiatan wajib Pembiasaan umum Dan pembiasaan periodik Sehingga perlu juga Kita Mensosialisasikan Apa yang menjadi Tujuan pembelajaran kita Kepada masyarakat Sekitar Itu yang bisa kita Diskusikan pada hari ini Dan yang bisa saya sampaikan Lebih kurangnya Saya mohon maaf Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom chat Insya Allah Di kolom komentar Insya Allah Saya akan jawab Terima kasih banyak Sampai jumpa Di episode yang lain Dan semoga kita semua Sebagai guru RA Diberikan kemampuan Dan kemantapan Untuk bisa membangun Karakter yang kokoh Untuk anak-anak Diri kita Peserta diri kita Dan tunggu Tahun 2045 Kita akan menjadi saksi Bahwa mereka Sudah menjadi pemimpin bangsa ini Dengan karakter yang sangat kuat Amin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Semoga kita ada kesempatan Bertemu suatu saat nanti Dan kita bisa berkolaborasi Semangat Terima kasih telah menonton